PT. Mitra Adi Perkasa TBK mencatat kenaikan pendapatan sebesar 27,32 persen secara tahunan menjadi 15,59 triliun rupiah di sepanjang semester 1 2023. Meski demikian, laba bersih perseroan terkoreksi 5,22 persen. PT. Mitra Adi Perkasa TBK membukukan laba bersih sebesar 1,04 triliun sepanjang semester 1 2023. Capaian ini turun 5,22 persen dibandingkan dengan semester 1 2022 yang mencapai 1,1 triliun rupiah. Penurunan laba bersih terjadi meskipun penjualan bersih emiten retail ini menorehkan kenaikan hingga 27,32 persen secara tahunan. Emiten berkode saham MAPI ini membukukan penjualan bersih sebesar 12,24 triliun rupiah pada semester 1 2022 dan meningkat menjadi 15,59 triliun rupiah pada paruh pertama 2023 ini. Namun meski laba bersih secara umum menurun, namun perseroan melaporkan laba inti tanpa menghitung one time gain dari divestasi Burger King yang mencapai 309 miliar rupiah pada kuartal 1 2023, tetap tumbuh 31,4 persen secara tahunan menjadi 1,3 triliun rupiah dari 960 miliar rupiah. Manajemen emiten retail ini dalam keterangan tertulisnya menyebutkan, kinerja semester pertama dan kuartal kedua secara konsisten menunjukkan efektivitas model bisnis multibrand perseroan. Adapun periode Ramadan dan Labaran 2023 menjadi yang mementum, festif pertama yang dirayakan tanpa pembatasan mobilitas dan diikuti dengan kenaikan di seluruh grup usaha mitra Adi Perkasa. Berbagai sumber, IDX Channel. Terima kasih telah menonton!